Oke, kembali di channel youtube Bobisa untuk seksi puasa intermittent fasting Kali ini gue pengen bahas tentang Lebih baik mana? Makan sekaligus banyak Atau makan berkali-kali tapi sedikit Sebelum memulai menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini Dan buat kalian yang ingin men-support channel ini Kalian dapat mengklik tombol thanks yang ada di bawah layar ini Jadi kalau teman-teman sudah lihat Banyak video gue tentang gue makan itu banyak sekali Banyak yang komen, nanti perutnya sakit, nanti nggak bisa langsing Lalu kita kan juga dari dulu sudah sering dikasih tau orang tua atau dokter Kalau biar pencernaannya bagus supaya nggak sakit ma Makannya sedikit tapi sering Terutama buat teman-teman yang sakit ma Itu selalu dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering Cuma begini, ternyata ada teori lagi Ini fakta juga dan masuk akal Jadi ketika tubuh itu kita asup makanan Maka tubuh itu akan mengeluarkan namanya hormon insulin Makanan apapun itu jadi nggak cuma mesti manis Nggak mesti karbohidrat Jadi ternyata insulin itu akan muncul pada saat kita makan makanan apapun termasuk protein atau lemak Jadi begitu kita makan Masuk ke lambung Otak akan mendeteksi bahwa ini ada makanan masuk Maka otak memperintahkan pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin Gunanya apa hormon insulin? Hormon insulin itu kalau secara awam Gunanya untuk menangkap Gula yang masuk ke tubuh supaya tidak terlalu banyak di dalam darah Jadi gulanya itu akan disimpan oleh insulin menjadi lemak di hati ya Mungkin kalau salah bisa dikoreksi Nah efek samping dari kehadiran hormon insulin adalah Pembakaran lemak berhenti Ya paham ya Jadi kalau misalnya kita sehari makan 5 kali Dalam waktu 18 jam atau 16 jam ya Selagi kita tidak tidur ya Maka otomatis tidak akan terjadi pembakaran lemak Karena hadirnya insulin, hormon insulin ya Jadi paling gampang hormon insulin hadir maka tidak ada pembakaran lemak Walaupun kalian makannya protein Walaupun kalian melakukan diet keto atau diet apapun ya Walaupun kalian melakukan olahraga Ternyata begitu insulin itu hadir Maka lemak tidak terbakar Ya Nah kembali ke intermittent fasting Yang hanya makan sehari sekali Tapi dalam jumlah cukup banyak Jadi begitu kita makan jumlahnya banyak Insulin itu keluar Tapi hanya saat itu saja Mungkin 1 jam atau 2 jam Insulinnya itu redah, menghilang Dan terjadilah pembakaran lemak Ya makanya kalau gue suka ngomong gini Karena banyak yang komentar ya Makannya banyak, makan babi, makan lemak kok bisa kurus ya Nah itulah keajaiban berpuasa Jadi ada netizen bilang Makan banyak begitu gimana mau kurus Gue tinggal jawab Itulah keajaiban berpuasa Ternyata keajaiban berpuasa itu bisa diperjelas Nah dengan teori ini Begitu kita makan Maka hormon insulin keluar Begitu hormon insulin keluar Maka Pembakaran lemak berhenti Ya jadi Kalau kalian ingin lemak kalian terbakar Cadangan makanan kalian dalam bentuk lemak terbakar Kalian puasa Jika kalian punya masalah liver Liver Fatty liver Ya lemak di hati Dan kalian ingin sembuh dari fatty liver Kalian harus puasa Karena apa? Supaya tubuh membakar lemak-lemak itu dijadikan energi Ya Jadi Menjawab apakah makan banyak lebih sehat Sekaligus Atau makan sedikit lebih sehat Tapi dalam jumlah Yang lebih sering Ya Jadi Kalau sekarang ini Teorinya makan sedikit Makan sekali Dalam jumlah banyak Akan lebih sehat buat kita Ya Kalau kalian yang punya pertanyaan Tulis di kolom komentar Siapa tau Kalau belum ada Akan dibuatkan vlognya Tapi kalau sudah ada Rajin-rajin cek dulu ya Karena Banyak sekali yang ngomong Ah saya males nonton Saya mau cepat langsing Caranya gimana Semua itu harus ada usaha Ya Jadi kalian jangan males Oke Jangan lupa Buat kalian di-share vlog ini Share cara-cara Puasa intermittent fasting Yang ada di playlist Vlog ini Nanti linknya ada di kotak deskripsi Ke teman-teman lainnya Untuk Berbagi kebaikan Supaya teman-teman kita juga ikut sehat Dan langsing tentunya Oke Thank you Terima kasih telah menonton